Halo, welcome back to my channel Apple Semenjunta Terima kasih untuk yang masih stand by disini Dan jangan lupa sebelumnya Subscribe channel ini ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apple Semenjunta Gimana kabarnya sobat-sobat Dimana saja berada Terutama sobat-sobat di perantauan Saya selalu mendoakan semoga semuanya Dalam keadaan baik dan tetap semangat ya Untuk Mengais rejeki buat keluarga Seminggu lalu Keponakan saya baru saja Melangsungkan pernikahannya Dengan menggunakan transisi Dari suku Palembang ya Nah, saya seminggu lalu Keponakan saya Melangsungkan pernikahan Tapi saya gak bisa pulang Karena memang kondisi kota Makau ini masih lockdown Dan kita tidak bisa Melakukan cuti ya Jadi kalau kita mau pulang ke Indonesia bisa Tapi pulang seterusnya Dan tidak ada penerbangan balik Karena memang kota Makau masih lockdown Dan tidak menerima pengunjung asing Kecuali warga lokal Tarif agar pengantin adalah tarian adat Palembang Yang biasanya ditampilkan saat resepsi pernikahan Tarian ini bukanlah sekedar tarian yang sifatnya menghibur Melainkan ada sebuah makna Nah, sobat Makna daripada tarian ini yaitu Satu Simbol pelepas masa lajang Dua Pergaulan tak lagi sebebas seperti saat lajang Tiga Melambangkan sikap lemah lembut Empat Siap menghadapi bahtera rumah tangga Dan lima Istri menjadi tanggung jawab suami Nah, tarian ini akan diiringin sama pengiring Dan sang pengantin perempuan akan menari di atas nampan Ya, atau spesial tampannya itu di tengah-tengah itu Kemudian Dia akan menari diiringin sama penari yang lain Nah, adat Palembang ini udah cukup banyak loh Seleb yang pakai salah satunya yang baru ini adalah Ria Ricis Selain Ria Ricis juga ada Artis Dinda Hau Kemudian Juni Orlin Pada 21 Mei 2016 Dengan Putri Titian Kemudian ada Edi Bas Koro Yudhoyono Atau anaknya Pak SBY Dengan Alia Rajasa Terus ada juga pada 18 Desember 2016 silang Alessia Kestaro Dan Ahmad Afandi juga menggelar dengan menggunakan adat Palembang Kemudian juga pada 30 Agustus 2013 Ada Emil Dardak dan Armi Basin Karena memang mereka berasal dari kota Palembang ya Juga ada Anissa Aziza Terus ada Michael Mirdad dan Nadia Safira Jadi Ada banyak sudah seleb Indonesia Yang menggunakan adat ini Dan memang sangat cantik banget ya Juga pakaian Pak Lembang sendiri banyak beragam Tidak cuma satu model aja ya Banyak jenis-jenisnya juga Dan juga kiasannya rame Hah Gak usah bacot-bacot lagi deh Pokoknya simak nih Gimana keponakan saya menari Dan Anggunnya Ini dia videonya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton